Halo sahabat wirid, terima kasih untuk semua sahabat wirid traveling with Jesus yang selalu mensupport channel ini. Hari ini tanggal 1 Maret 2022, hari biasa, pekan biasa ke-8. Selamat menikmati tayangan kami, Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena dukungan dari sahabat wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Prawan Maria yang tidak bernoda mempelai mu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan Liturgi Selasa 1 Maret 2022 Hari Biasa, Pekan Biasa ke-8 Bacaan pertama Para nabi telah bernubuat tentang kasih karunia bagimu, sebab itu waspadalah dan tarulah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia itu. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus Saudara-saudara terkasih, para nabi telah menyelidiki dan meneliti keselamatan kalian. Mereka telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Mereka telah meneliti pula saat yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Roh itu sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Kepada para nabi itu telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, melainkan melayani kalian dengan segala sesuatu yang sekarang diberitakan kepada kalian dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus Surgawi menyampaikan berita Injil kepada kalian. Dan pokok pewartaan itu ialah apa yang bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan tarulah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab ada tertulis, Hendaklah kalian kudus seperti aku kudus adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan dengan referen, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan karya-karya yang ajaib, keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Referen, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Referen, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, Hai seluruh bumi, Bergembiralah dan bermasmurlah. Referen, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Haleluya, Haleluya, Terpujilah engkau Bapak, Tuhan langit dan bumi, Sebab misteri kerajaan kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, Haleluya, Sekalipun disertai penganyayaan, Pada masa ini juga, Kalian akan menerima kembali seratus kali lipat, Dan di masa datang, Menerima hidup yang kekal. Inilah Injil suci, Menurut Markus, Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata, Betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, Berkatalah Petrus kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu, Dan mengikuti engkau. Maka Yesus menjawab, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Barang siapa meninggalkan rumah, Saudara-saudari, Ibu atau bapak, Anak-anak atau ladangnya, Pada masa ini juga, Ia akan menerima kembali seratus kali lipat. Rumah, Saudara laki-laki, Saudara perempuan, Ibu, Anak dan ladang, Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, Dan di masa datang, Ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu, Akan menjadi yang terakhir, Dan yang terakhir, Akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah, Sabda Tuhan, Terpujilah, Kristus. Saudara-saudariku, Sahabat wirid yang terkasih dalam Tuhan, Kisah orang kudus hari ini, Adalah Santo David, Yang diangkat oleh Paus Kalitus II, Sebagai pelindung Wales di Inggris. Santo David dari Wales, Adalah seorang uskup di Wales, Pada abad ke-6, Ia lahir pada tahun 542, Dimenevia dari sebuah keluarga bangsawan, Yang sangat berpengaruh. Setelah dewasa, David terpanggil untuk masuk biara, Dan menjadi seorang imam. Kesalean dan kesucian hidupnya, Membuat ia kemudian ditunjuk menjadi seorang uskup. Uskup David, Terkenal sebagai seorang uskup yang saleh, Dan aktif mendirikan banyak biara. Kurang lebih ada 12 biara yang didirikan, Selama hidupnya. Di antara biara-biara itu, Biara Menevia di bagian barat daya Wales, Adalah biara pusat, Sekaligus menjadi tempat tinggalnya. Uskup David menulis sendiri regula, Yaitu peraturan hidup membiara, Untuk biara yang didirikannya. Ia berusaha agar para biarawan, Senantiasa hidup dalam kekudusan. Mereka harus membajak tanah sendiri, Tanpa menggunakan hewan. Hanya boleh minimu air putih, Dan makan roti dengan garam. Serta menghabiskan malam-malam dalam biara, Untuk doa yang kusuk. Tidak ada harta pribadi yang diizinkan. Bahkan hanya mengatakan, Buku saya sudah dianggap sebagai pelanggaran. Uskup David sendiri, Memberikan teladan dengan menjalani semua aturan hidup biara, Dengan sangat ketat. Ia selalu hidup sederhana, Dan mempraktekan pengendalian diri dengan keras. Ia mengajar para pengikutnya, Untuk menahan diri dari makan daging, Dan menyumbir. Uskup David, Memainkan peranan besar dalam perkembangan gereja Celtic. Banyak perintis gereja Irlandia, Dididik di biara-biara yang didirikannya. Santovinianus dari Clonard, Seorang kudus, Yang dijuluki sebagai bapak para petapa monastik. Di Irlandia, Adalah seorang anak didiknya di biara Menevia. Ketenaran namanya pada zaman itu, Dapat dilihat dari begitu banyaknya gereja kuno, Lebih dari 50 gereja di bagian selatan Wallace, Yang memilih dia sebagai pelindungnya. Uskup yang penuh dengan mujizat ini, Tutup usia dengan tenang, Pada tahun 601, Dan dimakamkan di Katedral Santo David di Menevia. Ia dikanonisasi pada tahun 1120, Oleh Paus Kalitus II, Dan diangkat sebagai pelindung Wallace. Demikian kisah orang kudus hari ini, Semoga sikap dan teladan Santo David, Dapat menginspirasi keimanan kita. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, Dan doa-doa Bunda Maria, Kita semua dibebaskan dari kutukan, Dipenuhi dengan sukacita, Cinta, Dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, Peninggian, Kesehatan, Kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan, Dan tetap berbuah, Kesejahteraan, Kemenangan, Rendah hati, Dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, Para sahabat, We're traveling with Jesus, Marilah kita, Memohon berkat Tuhan, Untuk kita semua. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga, Semoga saudara-saudari, Sanak keluargamu, Usaha-usaha, Pekerjaan-pekerjaan, Kesehatan, Dan imanmu, Senantiasa dilindungi, Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak, Putera, Dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita, Aleluya, Aleluya, Syukur kepada Allah, Aleluya, Aleluya. Demikian bacaan hari ini, Terima kasih sudah menonton, Jangan lupa subscribe, Like kami di facebook, Follow kami di instagram, We read, Revely, With Jesus. Sampai jumpa lagi, Di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, Terima kasih sudah menonton, Terima kasih sudah menonton,